selamat menikmati 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 sabut kelapa halus dan untuk pot, ini saya manfaatkan bekas ini panci ya karena ukurannya juga kecil dan tipis jadi pas ya seperti ini teman-teman untuk sementara, saya tempatkan di pot ini oke, kita langsung pindahkan jadi saya sarankan buat teman-teman yang punya dosi kelapa, media air dan akarnya panjang jika ingin membuat dosi kelapa mamami atau pot yang ceper bisa lakukan cara seperti ini prosesnya mudah dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi dibanding dengan cara kita program dari tunas yang ada batoknya kemudian kita pecah batok atau lepas batok itu lebih berisiko mati jika teman-teman tidak melakukan dengan cara yang tepat jadi ini prosesnya dengan menggunakan bahan yang sudah batoknya sudah lepas jadi aman saat kita melakukan cara seperti ini akhirnya sudah full ini hasilkan media tanamnya ini sudah saya kasih lubang oke langsung ini kokopit bagus ya teman-teman untuk menjaga kelembaban media tanam jadi tidak mudah kering jadi tidak mudah kering oke supaya tidak goyah kita bisa tambahkan kawat disini dan kita pasang di lubang yang sudah kita siapkan tadi seperti ini seperti ini jadi tidak mudah lepas seperti ini dan kita tambahkan lagi media tanamnya sampai full oke untuk pupuk ini kita belum kita kasih dulu ya supaya aman teman-teman jadi nanti setelah proses ini kurang lebih setelah 1-2 minggu bisa kita tambahkan bisa menggunakan pupuk alami pupuk kandang atau pupuk kimia terima kasih terima kasih oke seperti ini teman-teman oke seperti ini setelah proses pemindahan nanti untuk kedepannya akan saya update perkembangannya apakah dengan cara ini berhasil atau tidaknya oke cukup sekian teman-teman untuk kesempatan kali ini semoga bermanfaat tips-tips yang saya berikan jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salubi niat yakin dan ikhlas selamat menikmati